Intro Oke Assalamualaikum guys Terima kasih bareng Langga di channel ini Kali ini kita batikan semua ya Aspi Bang Mo Once Kita batikan semua Kita akan menuju Pertamina TBBM Ampenat Jadi setelah 2019 Terakhir resultatro yang kesini Kemudian sebelum berangkat Kelompok kemarin kita mohon izin untuk Juga bertemu dengan pimpinannya Sudah menyerahkan surat Alhamdulillah Hari Minggu direspon hanya harus Disyaratkan untuk melakukan Tes rapid terlebih dahulu Jadi tadi kita sudah tes rapid dahulu Nanti fotonya disampaikan ya Nah kemudian Alhamdulillah Hasilnya Negatif guys Jadi kayaknya ini sekalian untuk rapid Besok pas kembali ya Karena berlakunya kan 1x24 jam Oke yaudah Aspi Ada yang mau diomongin Aspi cool banget Enggak Gak Aman Aman Aspi cool banget Ya udah guys Ikuti perjalanan kita Ke Pertamina TBBM Ampenat Kali ini Mohon doanya agar lancar semuanya Amin Amin Jadi ini kenambahkan Ampenan guys Saya lihat bangunannya bangunan tua-tua semua Iya ya Kota Tua Kota Tua Ampenan Kota Tua Ampenan Nanti guys Tua Ampenan Kota Toya Kota Tua Ampenan 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 selamat menikmati selamat menikmati teman-teman semua mohon izin sharing tadi sudah terlaksana pertemuan seperti disampaikan pada video saya di channel lainnya bisa kita lihat di sini intinya manusia itu adalah seorang marketing untuk dirinya sendiri jadi ada apapun itu tidak usah ada rasa ragu-ragu untuk melakukan offering atau penawaran karena logikanya begini guys misalkan kita punya sesuatu gitu kita tidak menawarkan sesuatu itu ya mana tahu orang tentang apa yang kita miliki sehingga ya awal yang harus kita lakukan adalah menawarkan kemarin singkat cerita kelompok ini kan ada program bersama Mitsubishi hanya ternyata kalau kelompok kita harusnya ada juga istilahnya yang bisa kita lakukan lebih singkat cerita saya langsung menghubungi Pertamina TBBM Ampenan dan alhamdulillah dengan proses yang panjang akhirnya kita diizinkan untuk istilahnya bertemu oke jadi setelah proses yang panjang ya menghubungi BIC kemudian mengambilkan surat dan alhamdulillah dimudahkan banget guys pertemuan Allah jadi cuma proses satu hari terus kemudian surat disetujui nah tapi tadi juga ya ada syarat yang baru yang harus dipenuhi yaitu rapid test dan ketika masuk pun tadi ketat banget ya pi ya untuk masuk tadi ketat banget ada pemeriksaan tekanan darah terus saturasi oksigen dan sebagainya alhamdulillah akhirnya kita bisa masuk ketemu nah pas ketemu kemudian kita ngobrol-ngobrol menggunakan istilahnya yang biasa kita lakukan ya kita gunakan bagaimana cara mengetahui kebutuhannya terlebih dahulu karena kan kita memiliki servis untuk membantu ya helping jadi kita utamakan bagaimana caranya kita menemukan kebutuhan dari calon mitra atau norek tersebut nah kemudian baru kita masuk apa yang bisa kita bantu disitu nah alhamdulillah tadi ternyata dari pertemuan tadi memang pertamina DBB membutuhkan beberapa bantuan yang masuk ke dalam servisi-servisi human initiative jadi langsung tadi bersama dengan HSE nya terus kemudian dengan bidang lingkungannya dan tentunya dengan pimpinan dengan manajernya kita langsung berdiskusi disitu tentang perolong-perolongan apa yang sepatutnya dilakukan teknisnya seperti apa dan sebagainya so apa sih yang harus dilakukan atau suksesnya bahasa gampangnya gitu ya yang pertama adalah tadi tuh harus berani menawarkan apapun yang baik tentunya ya terus kemudian yang kedua adalah gini loh gimana ya kalau saya bilang itu gak ada yang kita bisa kecuali Allah bantu jadi kalau kita mau melakukan apa-apa sesuatu apapun kita usahakan seoptimal mungkin terus kemudian ya kita percayakan kepada Allah berdoa insya Allah kalau kita sudah pasrah optimal usahanya berdoa sampai juga kita pun secara pribadi sejujurnya juga saya gak nyangkan juga harinya bakal ketemuan dan bakal hasilan sangat positif bih kemarin kan taunya udah positif aja kita ketemu sama ampenan ya padahal belum belum tentu itu kemarin belum jelas di perjalanan juga saya sebenarnya sambil kemarin di gili terawangan kontak-kontak terus itu sebenarnya kemarin jadi tetap tenang aja guys dan lakukan apa yang kita bisa lakukan jangan akhirnya langsung setelah berhenti kita harus keep going kita lakukan apa yang harus kita lakukan terus apa siapkan yang harus siapkan butuh materi siapkan materi butuh produk knowledge nah produk knowledge penting tadi Aspi juga mengakui bahwa produk knowledge penting ya Bi ya jadi kenapa produk knowledge penting karena kalau kita gak paham tentang produk atau produk knowledge kita kurang ya tentunya nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari mitra kita atau perusahaan calon-donor kita ya kita akan sedikit kelabakan ya untuk istilahnya menanggapinya oke itu guys yang perlu kita siapkan untuk istilahnya di lapangan untuk pertemuan terus kemudian mengefektifkan waktu untuk pertemuan di lapangan yang tiba-tiba ada ide dan untuk istilahnya waktu ini supaya ada nilai tambahnya begitu ya oke itu aja terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan kita ke TPP Maampenan kali ini dan selamat melanjutkan aktivitasnya sampai jumpa di video selanjutnya see you assalamualaikum guys selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax